Lagi belanja ya? Wah, burungnya buat siapa nih perotnya? Buat cacau Buat cacau Tau gak jenisnya apa? Hah? Itu burung makau Nah, rencananya mau dikasih nama apa nih? Namanya siapa? Gak tau Iya Ini jual pakan dan equipment, jual perot juga gak sih? Sebenernya kita jual juga Cuman bertahap lah Karena kita toko ini sebenernya baru tahun lalu, Januari buka Oh gitu? Baru ya kurang lebih satu tahun 14 bulan lah kurang lebih Cuman kalau online-nya emang dari 2014 itu Jadi burung bertahap Kita sekarang udah, alhamdulillah udah ada kurang lebih 20 lebih mah ada lah 20? Stok burung? Ya, dari small parrot, medium parrot, sampai last parrot kita ada Nah, buat teman-teman nih yang penasaran sama harganya Kalian tonton terus Ya, jangan lupa di subscribe dan di like Mungkin kita lanjut Oke, teman-teman sahabat obi kita Mungkin teman-teman pada penasaran ya Harga parrot itu berapa sih Untuk di tahun 2022? Oke, kita lanjut aja Cek, stok Parrot-parot yang ada di Yudis Saman parrot Ya, untuk ruangan khusus untuk parrot-parot disini Hmm, boleh dong dong Kasih tau nih stoknya Yang dari sini nih, dari ujung nih Oh, kalau dari ini Ini Indian Ringneck Violet ya? Ini asal dari mana nih? Kalau Violetnya, pasti Indian ya pasti dari India sih India ya? Nah, dari Bated India ya Iya, iya ya! Hiyya Heiyey! Hei haa! Nah, ini harganya berapa? Kalau Violet, harga yang paling tinggi, kan ada yang hijau Kalo hijau itu paling rendah Karena Violet ini paling tinggi Oh, kira-kira yang tersinggi? Ya, harganya kisaran 10-12 juta Cuma kalo silang-silang hybrid lagi bisa lebih banyak lagi dari violet Nah, ini sebenernya kelebihan dari violet apa sih? Dia bisa ngomong? Nah, dari indian renek? Ya, dia bisa ngomong Bisa ngikutin talking? Ya, dia bisa meniru suara Terus kalo yang jantan lebih bagus lagi, kalo jantannya dia ada kalungnya Ini apa nih? Ini bikinah, kok gini? Ah, sama-sama ya? Nah, ini juga apa? Ini sangat botol Burung sejuta rumah Ini harganya berapa nih? Ini indukan semua nih, kebetulan ada yang high yellow Ini yang biasa ya, atau yang high yellow Oh, ada lagi nih high yellow? Ya, kalo dia kan dari kecil high yellow juga sayapnya sampe Sampai kuning Full Ya, ini harganya 4 jutaan ya Kalau yang biasa? Oh, yang biasa 3,5an Ini juga kuat Terus, pakannya juga enak Ya, masih pakannya Kalau pakannya juga enak Cuma ya, kurangnya sedikit Agak terisik Oke, lanjut bang, yuk Di sini bang, yuk Ini rose goner Ini jungis goner yang kecil Ini hybrid atau memang murni dari ini ya? Ini memang murni ya? Ras murni ya? Ya, bener Cuma sih ya karakternya lebih usil Suka cubit-cubit dari song goner Kalau song goner kan gak cubit-cubit Dia kadang-kadang main-main nyubit Main sakit kalau dia Oh, tapi sebenernya tergantung ininya ya? Iya, memang dia buat main si cubit itu Main gak cemain Buat main ya? Untuk M harus tahu Mana main, mana beneran Nah, ini MONG MONG Kalau ini MONG MONG Per�ong MONG PERU cani Berapa ini harganya? Kalau yang ini Pertama ini 1.8 Oh ya MONG 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 Oh ya MONG MONG Bisa di hybrid Dari Dari Wark �� Ambil MONG berapa ini? ini 4,5 warnanya stabilo kelebihan dari Mo ini ini sebenarnya ada burung yang sangat bonding gampang bondingnya gampang bondingnya berut bisa tolking walaupun tidak terlalu jelas ya hampir mirip-mirip sama ece emang kalau berisik, berisik banget nih gimana tuh ya Sambondo kalau berisik cuma mau melewati tapi kalau 1 kali gak berisik kalau 1 gak berisik kalau 2 kemungkinan tapi itu semua bisa diatasi makanya kalian tonton terus channel bangla di hobi kita kasih tau gimana burung dia supaya gak berisik nah ini masih emang yang muda-muda 7 bulanan yang ini 3 jutaan oh ini sudah ditanya nah yang ini nih ini adalah salah satu pelet yang gampang menirukan suara ini adalah African Grey seperti namanya ini dari Afrika pas itu dari Afrika tapi sebenarnya ini ada yang Hongo ada yang sini tapi kebanyakan disini yang yang Hongo karena timnya itu lebih kecil warnanya lebih gelap warnanya lebih gelap buntutnya kaya merah kalau Hongo dia merah merah putih kalau Hongo dia warna gelap kaya hitam-hitaman eh kalau timnya terus taruhnya juga dia agak jokat agak jokat sih dan timnya dia agak jokat nah ini Hongo ya nah ini harganya berapa kalau African Grey ini untuk yang 6 bulan biasanya 15 juta 15 jutaan kalau yang baby 12 juta kita dapat ya nah disini tuh jual yang khusus baby-baby aja atau gimana kita campur sih sebenarnya tapi kita lebih ke baby rata-rata karena kan untuk untuk orang pemula kalau pemula dia bikin yang baby rata-rata bisa dia nah bondingnya juga itu kita ikatkan itu lebih gampang dari yang baby apalagi kalau kita kasih makan langko jadi bondingnya lebih gampang gitu dan kita ngajarin talking nah itu lebih cepat lagi nah ini dia makau terkecil nih nah ini ada makau ini ada salah satu makau terkecil namanya Hans Makau ini sama seperti dari Brazil juga kita keluarin aja ya boleh nah ini dia ini dia ini adalah makau terkecil small maksudnya makau yang small ya jadi karena makau itu ada yang small medium ada yang laks laks atau apa sih bisa kali nah ini kelebihannya apa nih kalau dia bisa free-clined bondingnya bagus ya sama kayak jenis makau pada umumnya sih tapi dia kelebihannya bisa bisa talking juga ya makau-makau besar ya ini umur berapa bang sekarang 4 bulan 4 bulan mah iya ini masih kelihatan ya ini parunya masih putih kalau ini harganya berapa? ini harganya di 11 juta 11 juta? iya kalau medium 2 kali lipat harganya bener ada 5 juta bener kalau 10 gold bisa 30an ke atas tapi ada 10 gold sini tapi ada 10 gold sini gila lengkap kali ini toko boleh lah kalian cek-cek di sini ini oke kita masukin lagi ya ini pas banget ini buat pemula nih jadi ya masih gak mau dipegang gitu kan? dia ada pilihan kalau kan ini gak mau terlalu besar harganya murah ini bener 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 maka kalau itu pinter guys nah ini bang ini paletnya beda banget nih sama yang di pasal-pasal pramuka maksudku ini nih palet namanya apa jenis apa nih? white face dia gak ada tompelan white face? belum tau juga ya dari peternaknya ini gak lebih mahal kalau menurutku ya ini mungkin karena mutasinya kali ya mutasinya bener pencetakan mutasi itu dari ini ini jadinya ini ya itu ribet banget jadi kita tinggal yang bener-bener tinggal beli aja lah gak usah ribet masalah mutasi nah ini Heart of the Queen ya? ya ini Heart of the Queen Makau ini masih baby masih baby ini apa yang ditupang? aduh hati yang manja banget banget ya bang ini kalau ada asma bang merapak deh bang hahaha nah ini kok kok tempat wajib tempat wajib tempat wajib yang tadi tempat lupakin oh bener-bener ini guys halo hei sultan-sultan beli ini woooow ini silangan warliven itu silangan angin ini angin ini gering ini jadi green wing ini green wing ditambah scarlet ya? blue handball jadinya kayak gini hybrid tetap hybrid ini namanya hybrid biasa kalau kayak gini cara-cara seperti apa sih? iya kalau bagian badannya betaranya kayak green wing gede dong oke cuma kalau ngarakter kalau rata teman-teman sih ngikutnya blue handball lebih kalem kalau green wing kan lebih bigit kalau dia lebih kalem nah kalau blue handball itu lebih kalem lebih asik dah pokoknya gak usil banget dan bondingnya juga top ini kalau untuk orang-orang free try ini ini aku rekomen banget untuk ini harganya berapa bang? harganya 1 juta harganya 1 juta ya? harganya 1 juta ya? masih murah masih murah masih murah kalian coba setesin kalau bisa hahahaha di sini bina guys bina dong ayo nah bang lanjut lagi bang ya oke ini kan bang? ya oh christ nah guys teman-teman disini juga ada mong ini dijual juga gak? ini kebetulan titipan teman-teman wah ini mutasinya apa ini? ini kayaknya blue palette kalau pasal deh blue palette? iya 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 ini titipan teman-teman jadi kalau teman-teman mau pergi pulang kampung bisa dititip di sini oh di sini kan? bisa bisa tapi yang penting burungnya sehat ya? burungnya sehat harus sehat kalau biasanya bawa kanannya sendiri bawa kanannya sendiri ya dan disini disiapin makan sehari sehari biasanya kita ikutin sama ini sih pemiliknya misalnya pemiliknya 3 kali kita bisa ngikutin sesuai dari pemiliknya dan pasalnya juga bisa sama pakan yang 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 sebelumnya gitu lah kalau seperti ini burung semua ini berapa sih? semua 30 ribu sehari sehari 30 ribu murah banget biar kayak in-rakennya ya guys kita lanjut ke yang sini yang baby-baby jadi disini ternyata ini namanya apa sih ini? ini namanya incubator ini mesin penghangat untuk baby-baby biasanya untuk 2,5 bulan di taruh ini semuanya dari baby kecil itu sampai 2,5 bulan ditaruh di air 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 Nah kalau temen-temen mau cari peret apa sih yang murah, peret murah tuh ada lapor sebenernya. Nah yang kedua tasapannya ada palau. Apa yang tadi dibilang di pasar-pasar yang ini. Ini peret paling murah kalau temen-temen mau cari ini harganya 700 ribu. Dan ini eh kalian tau ya, ini masih sama keluarga sama kakak tua. Ini adalah parent yang karakter yang mirip sama kakak tua. Jadi wanjanya minta ampun, pinter juga pinter. Nah kelebihannya ini, jantan dan betina itu ada perbedaan. Biasanya kalau dia ini bisa sil, bahkan bisa talking kalau kalian sabar gitu. Ini bisa talking, tapi yang talking itu yang siu itu biasanya yang jantannya. Ini jantannya betina ini? Ini belum tau sih, belum di DNA. Biasanya ya, kalau sedikit 3-4 bulan, dia kelihatan tuh, tompelnya lebih cerah. Kalau yang tertompel itu biasanya jantan. Kalau abang-abang, dia betina. Tapi kalau otomasi ini, kalian bisa DNA flexing. Sekarang nggak bisa. Ini, ini ada DBB Sun Connor guys. Kalau MBB umur ini berapa nih? Ini sekarang usia terang lebih 2 bulanan, berata-rata. Harganya berapa? Ini harganya 2,5 sampai 2,7. 25 sampai 2,7. Tergantung bulunya yang? Ya, tergantung usia. Ini juga ala besaran biasanya lebih maaf. Ya, kadang-kadang tiap hari kan makannya lebih bedo ya. Nggak, kita mau nggak tahu harus kita lihat. Nah, ini di sini ada, ini polur? Torbus, polur, torbus. Dia nggak ada polur yang tadi. Oh, 2 juta. Karena ada 2 juta. Ini 2 juta? 2 juta. Nah, ini mong? Ini mong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong. Ini normal, guys. Ini normal. Coba kau bikin. Bisa bikin. Nih. Ini kalian bisa bikin app-app. Bisa buat pet di rumah. Ini juga bisa talking. Berapa tadi harganya? 2,3. 2,3 saja, coy. 2,3 juta maksudnya. Lucu banget tau. Mana lucu sama Bang Lai? Oke. Nah, di sini. Di sini ada Santonur. Ini yang istimewa. Ayo, ayo, ayo. Di sini ternyata ada... Baby Maka. Ini dikeluarkan aja. Boleh, nih? Ya, boleh. Usun tapi dia. Wah, sini. Nah, ini umur berapa Bang? Sekarang usia 2 bulan. Mau 3 bulan lah berapa? Mau 3 bulan ini, ya? Wah, gila. Ini bulunya juga kilat nih. Bagus nih. Berapa harganya nih Bang? Kalau sekarang harganya di 30 juta. Kalau kemarin-marin, 38. Kita lagi ada diskon 10 juta sih. Wah, guys. Ini diskon. Eh, sekali lagi. Diskon. Ayo. Siapa pengguruh diskon? Buruan di sini cuma 30 juta. Eh. Waduh. Ini umur berapa nih? Dua bulan setengah? Iya, dua bulan setengah. Dua bulan setengah. Tiga bulan lah. Nah. Burung di sini tuh sehat ya. Tuh. Bang, kalau beli burung di sini dapat garansi sama ini nggak sih Bang? Kalau kita memang ada garansi kalau misalkan makannya agak susah atau biasa sakit bisa dibalikin. Bisa dibalikin ya? Bisa dibalikin. Soalnya kalau kita makhluk hidup tuh nggak bisa garansi sampai lama sih sih. Pertanyaan dong. Iya dong. Pertanyaan dia. Wah. Paling asik nih masih baby-baby ini. Oke. Eh, kita udah habis ya Bang ya? Ada lagi nih yang best talking paling lanjut lah. Wah. Ini bisa juga, Bang. Nah, teman-teman. Buat para penghobi parat yang suka parat talking. Talking. Eh. Yang suka parat yang bisa melirukan suara. Dia lagi banyak-banyak terbang. Ini umur berapa sih? Karena sebenarnya usia 6 bulan. Oh, 6 bulan dia karena memang dikandang. Kalau sekali dia dikandang dia mau terbang terus. Nah, tipsnya nih. Kalau untuk merawat upgrade ini susah-susah gampang sebenarnya. Ya, upgrade dari Afrika. Cuman kalau dari perbedaan import sama lokal dulu nih. Nah, kalau yang lokal biasanya kita ada 2 perbandingan. Kalau untuk samula, pilih import atau lokal. Salah-salah nih. Yang lokal. Lokal ya? Lokal ya? Alasannya, daya tabungunya udah. Eee. Tasi sama suara sini. Tasi sama suara sini. Tasi sama suara sini. Cuman kalau import dia ada tasi lagi. Dia kadang-kadang sakit. Itu sih. Tapi ada perbedaannya sih harga import sama ternakan lokal. Kalau lokal biasanya lebih mahal. Lokal lebih mahal. Makanya kualitasnya lebih mahal. Bener. Tidak rentan lagi guys. Tuh. 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 Bagi came jatuh. Udah DNA. Nah, terus kalau misalnya rata-rata dikasih DNA nggak sih? Atau request dari pemberikian. Request bisa. Tuman kadang-kadang kita di sini gitu. Kalau Bibi rata-rata di DNA. Baby udah di DNA. DNA, ya, ya. DNA, ya. Cuma kalau utiak aku lo biar rupakan kita nggak DNA. Oh... Oke, Bang Yudy terima kasih banyak. Ini buat edukasi teman-teman. Cuma tahu yang lagi pengen hobi parent. Pengen pacarnya, kekasihnya, orang tuanya. kalian boleh cek di IG-nya Yudhif. Terus kalian bisa lihat review-review di YouTube-nya Yudhif. Yudhif. Oke teman-teman, sampai disini dulu untuk kita hari ini. Jangan lupa di like, di share karena video ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Oke Bang Yudhif.